Intro Halo what's up guys, balik lagi bersama saya Akbar di video gaming MotoGP 19 Oke jadi di video kali ini kita bakalan bermain lagi MotoGP nya temen ya Dan kali ini kita bakalan menggunakan kembali Valentino Rossi dari T-Monster Energi Yamaha Kita bakalan balapan di circuit Austria temen Di circuit Red Bull Ring Spielberg ya Namun kita kali ini bakalan ikut dulu kualifikasi 1 dan 2 guys Supaya kita nanti bisa start di posisi paling bagus ya Nggak start di posisi paling belakang terus ya Oke namun sebelum mulai buat temen-temen semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe nya Jangan lupa klik lonceng notifikasinya Kasih like video ini, share video ini dan berikan komentar di bawah oke Kita bakalan pakai ban soft untuk ban belakang dan ban depan juga kita bakalan pakai soft guys Oke kita langsung aja ke go to track kita flying start Mereka akan melakukan perkembangan di pit Mekaniknya sedang menyiapkan bicara dan ban belakang sangat fokus Oke ini dia Valentino Rossi bersiap-siap keluar pit Kita akan masuk ke lintasan buat melakukan kualifikasi pertama Oh biasa ya Ritual Valentino Rossi Sebelum memulai balapan Uh Shahrin langsung mersat Oke breaking kita disini Langsung kita pulgas disini guys Semoga kita bisa mendapatkan Pole position ya Ya pokoknya Star paling bagus lah ya Oke langsung kita susul Shahrin Breaking kita disini Hati-hati Langsung kita pulgas lagi disini guys Oke di sektor pertama kita catatan waktunya baik ya Bagus Breaking kebal disini Oke langsung kita pulgas disini Dua tiga dua empat Sip Kita fast test lab ya Oke ini guys Di kualifikasi pertama kita fast test lab 1 menit 24 detik dan bertahan Gak ada yang bisa lebih cepat lagi dari kita ya Semoga di kualifikasi kedua kita bisa lebih cepat dari sekarang guys Oke Oke ini dia Valentino Rossi melakukan kualifikasi kedua di circuit Austria Di kualifikasi pertama kita catatan waktunya bagus ya Oke langsung kita pulgas disini Di circuit Austria ini Si tikungannya tajam-tajam semua guys Oke heart breaking kita disini Hati-hati Langsung kita pulgas disini Di depan ada Daniel Opetruci Telah keluar dari pit Oke heart breaking kembali Catatan waktu kita di sektor pertama bagus Belum banyak pembalap yang turun ke lintasan ya Soalnya ini di menit-menit awal guys Tapi kita di menit-menit awal langsung turun aja Oke breaking kembali Kalau kita bisa mencatatkan waktu lebih baik Oh 1 menit 24 detik Masih sama ya Masih sama 1 menit 24 detik guys Oke guys ini dia untuk kualifikasi kedua kita ya Di posisi pertama ternyata ada Andrea Dovizioso Dengan catatan waktu 1 menit 24 detik Tercatat sangat-sangat tipis dengan kita guys Kemudian diikuti sama Mark Marquez Di posisi ketiga kita ada di posisi kedua ya Setelah Andrea Dovizioso Kemudian Alec Rins Jack Miller Karl Krucso Dan Novetruci Maferik Piniales Naka Fina Kagami Dan pembalap-pembalap yang lainnya guys Oke Kita langsung aja ke sesi balapannya Di sirkuit Austria ini guys Oke Oke guys kita masuk ke sesi balapan di sirkuit Austria ya Kita udah bisa dapet posisi kedua nih Untuk starting gridnya Kita di belakang Andrea Dovizioso Kemudian Mark Marquez di belakang kita ya Ada di posisi ketiga Dan kita ada di posisi kedua guys Kita bakalan pakai ban medium Untuk ban belakang Dan ban depannya kita bakalan pakai soft Oke Oke kalau gitu kita langsung aja ke go to track guys Semoga aja kita bisa menangkan balapan kita kali ini ya Walaupun kita di start Tapi kita masih di roll pertama Tapi kita start di posisi kedua guys Oke Langsung aja kita ke go to track Oke Oke ini dia para pembalap Telah bersiap-siap Penempati starting gridnya masing-masing Dan bersiap kembali balapan di sirkuit Red Bull Ring Austria Kita ada di posisi kedua guys Oke Ini dia Valentino Rossi Langsung kita pulgas disini Langsung kita mencuri posisi dari Andrea Dovizioso Oke Agak melebar Langsung kita pulgas disini Terlalu melebar Tempat di belakang kita Oh Andrea Dovizioso Terlalu Barbar ya Langsung kita pulgas lagi disini Side by side Dengan Andrea Dovizioso Kita bisa memenangkan pertandingan Memenangkan posisi pertama Heartbreaking kita disini Hati-hati Santai Oke Langsung kita pulgas lagi disini High speed corner Oh Terlalu long side kita Langsung kita pulgas lagi disini guys Oke Tempat di belakang kita Para pembalap Menguntit-nguntit ya Sangat tekat jaraknya guys Sangat tekat Oke Kita masuk ke laps kedua Kita masih di posisi pertama Di belakang kita ada Andrea Dovizioso Heartbreaking kita disini Langsung kita pulgas lagi disini Oh Dua Ducati ada di belakang kita ya Danilo Petrucci ada di posisi ketiga Mark Marquez Melorot ke posisi keempat Heartbreaking kembali Oke Andrea Dovizioso Agak barbar mainnya Agresif Heartbreaking kembali Hati-hati Hati-hati Santai Hikungan yang sangat-sangat Ini ya Sambil menurun guys Oke Heartbreaking kita disini Oke Langsung kita pulgas lagi Kita masih di posisi pertama Sangat dekat Sangat dekat kita dengan jarak Para pembalap yang ada di belakang kita Langsung kita pulgas lagi disini High speed corner Heartbreaking Kita masih di posisi pertama Breaking kembali Oke Kita akan masuk ke laps ketiga ya Kita masih di posisi pertama guys Jarak dari pembalap-pembalap yang ada di belakang kita Lumayan aman ya Oke Oke Mark Marquez Kembali ke posisi ketiga Pulgas disini Breaking kembali Masih ada Andrea Dovizioso di belakang kita Sangat dekat sekali ya Mungkin terpaut sekitar 1 detik lah Kita dengan pembalap yang ada di belakang kita ya Oke Masuk ke high speed corner Tikungan kelima Breaking kembali Oke Langsung kita Gas lagi Break lagi Masuk ke high speed corner Tikungan ke delapan kembali Teman-teman Oke Breaking kembali Mantap ya Oke Kita masuk ke laps keempat Kita masih pemimpin balapan Sampai ke laps keempat ini Kalau kita bisa finish Bisa mempertahankan Posisi kita ini Sampai finish nanti ya Jarak sama pembalap-pembalap yang ada di belakang Lumayan dekat ya Jadi kita harus waspada guys Jangan sampai lengah Sangat dekat Oke Duel Mark Marquez dengan Andriano Vizioso Memperbutuhkan posisi kedua di belakang kita ya Oke Langsung kita pull gas lagi disini High speed corner Posisi Kita masih aman Langsung kita pull gas lagi disini Break kembali Masuk ke tikungan ke tujuh dan tikungan ke delapan High speed corner Oke Braking kembali Jangan sampai kita High side Jangan sampai kita lengah Oke Kita masuk ke laps kelima Di balapan kita kali ini Di sirkuit Austria Braking kembali Dovizioso masih di posisi kedua Dikuti oleh Bak Marquez ya Di Labs kelima ini Belum ada pembalap yang lain Yang bisa menembus Mencuri Posisi mereka ya Oke Jarak kita sangat Dekat dengan Andriano Vizioso Dan juga Bak Marquez Braking kembali Oke Wah mantep ya Kalau bisa kayak gini Yamaha mantep Teman-teman Oke Langsung kita pull gas lagi Di high speed corner Ini Sektor yang saya sukai Disini nih teman-teman ya Paling saya suka Di sirkuit Austria ini Di sektor ini Sektor keempat Kalau gak salah ya Oke Langsung kita pull gas lagi Disini Masuk ke Labs ke enam Masih kita memimpin Balapan Wow Langsung pull gas lagi Disini Sangat dekat kita Jaraknya dengan Mark Marquez Dan Vizioso Jangan sampai kita Lengah Dan jangan sampai Kita crash Oke 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 Ban kita tinggal Lumayan lah ya Cukup lah Sampai Akhir balapan Kita nanti ya Untung kita pakai Medium guys Settingan Medium Soft Ini settingan yang Paling saya suka Buat gear Rasio aja Baru saya utak Aktif Di balapan Kita kali ini guys Di sirkuit Austria Saya baru nyoba Buat utak Aktif Di rasionya Dan hasilnya Memang Mantep ya Disesuaikan dengan Karakteristik Sirkuit Austria Yang memang Banyak Sirkuit Apa sih Banyak Track lurusnya Makanya Saya naikkan Dari 6 Jadi 8 Untuk Girasionya Jadi si napasnya Lebih panjang Oke Kita akan masuk Ke last lap Kita masih memimpin Balapan Masih memimpin Di posisi pertama Mark Marquez Ada di posisi Kedua Jangan sampai Kita Terovertake Sama Mark Marquez Di last lap Ini Dovizioso Melarot Ke posisi ketiga Langsung Kita pulgas lagi Disini Breaking Kembali Oh Sangat dekat Mark Marquez Sangat dekat Tepat Di belakang Kita Mark Marquez Teman-teman Sangat Dekat Sekali Oke Heartbreaking Kembali Kita disini Jangan sampai Kita kecolongan Sama Mark Marquez High speed corner Kembali Langsung Kita pulgas Disini Breaking Kembali Oke Pulgas Lagi disini Kita Breaking Kembali Oke Sangat dekat Mark Marquez Mark Marquez Yang ada di belakang Kita Breaking Kembali Kita disini Mark Marquez Sangat agresif Di last lap Tengah teman-teman Duel Yamaha Dengan Honda Repsol Honda Langsung Kita pulgas Lagi disini Dan Ya Kita bisa Finish Di posisi Pertama Teman-teman Setelah duel Dengan Mark Marquez Memperbutkan posisi pertama Mantap Mark Marquez Di last lap Memang Garang Oke Ini dia Untuk final result Di posisi pertama Ada Valentino Rossi Dari Monster Energy Yamaha Setelah Dari duel Sengit Dengan Mark Marquez Di last lap Dan kita Menangkan Base lap 1 menit 24 detik Kemudian Dikuti oleh Mark Marquez Di posisi kedua Andrea Dovizioso Di posisi ketiga Danilo Petrucci Posisi keempat Alec Rins Posisi kelima Karel Abraham Posisi ke enam Aferi Vinales Teman satu tim kita Posisi ke tujuh Kemudian diikuti oleh Pembalap Pembalap Yang lainnya Mantap Duel Lepso Honda Bareng Yamaha Barusan Oke guys Ini dia Selebrasi kemenangan Valentino Rossi Kemenangan yang Sangat manis Di circuit Austria Red Bull In Spielberg Setelah tadi Duel Di akhir lap Sama Mark Marquez Akhirnya kita bisa Menangkan Podium pertama Sangat-sangat Meregangkan Tadi di Akhir-akhir lap Oke yaudah Kalau gitu Kalau misalkan teman-teman Suka dengan video ini Silahkan kasih like Jangan lupa share Jangan lupa beri komentar di bawah Dan yang paling penting Subscribe channel ini ya Jangan lupa Klik juga lonceng notifikasinya Oke yaudah Kalau gitu Thanks for watching Keep respect And have a nice day Bye-bye